Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Siti Mesaro Eskom MPI Dari Prodisi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Raharja Oke ini adalah pertemuan 14 di mata kuliah interaksi makinusia dan komputer Berarti ini adalah materi yang terakhir Sebelum kalian melanjutkan untuk ujian akhir semester ya Kita akan membahas tentang analisa mengenai antarmuka, desain layar, dan usabilitas YFK berbasis web Jadi interaksi manusia dan komputer berbasis web Sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas materi menteri yang sudah kita pelajari ya Oke kita lanjut untuk pendahuluan pada materi terakhir ini Yaitu bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat visibilitas dari fungsi-fungsi pada website ini Serta melihat desain antarmukanya dan juga beberapa saran perbaikan fungsi-fungsi dan antarmuka yang baik Untuk meningkatkan usabilitas dari website tersebut Oke Diharapkan disiplin ilmu dalam pembelajaran internasi manusia dan komputer Dan dapat mempelajari perancangan, implementasi, dan evaluasi Kita akan sedikit membahas tentang analisa dan hasil analisa Nah ini contoh dari analisa dan hasil analisa berupa gambar yang ada di samping kiri saya Oke Disitu ada bagian kiri, bagian tengah, dan bagian kanan Nah tampilan pada website selalu ada seperti ini ya Dan untuk bagian kiri, nah bagian kiri itu biasanya navigasi yang membingungkan dan tidak efesien Menu-menu tidak tersusun rapi, sering sekali terjadi pada tampilan home website ya Selanjutnya di bagian tengah, nah ada kontrol yang kurang lepat Terus inkonsistensi penggunaan bahasa Inkonsistensi desain link, desain penulisan, dan tampilan tidak tersusun rapi Nah grouping tanpa dasar pengelompokan yang jelas Dan ada inkonsistensi desain link Terus yang tidak tersusun dan kurang sangat, bahkan sangat kurang rapi Nah oke, untuk desain penulisan dan ketidakjelasan informasi juga masih terdapat pada bagian pernah website Itu sering banget terjadi Oke Untuk bagian kanan, page scrolling yang tidak efesien Terkadang kalian melihat tampilan scrollingnya itu Kadang ada yang sedikit, bahkan ada yang full Nah desain yang kurang rapi dan tidak konsisten Selanjutnya ketidakjelasan dalam penggunaan fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan si pengguna Terus tampilan tidak tersusun rapi dan fungsi kontrol yang membingungkan Bahkan derajat kepentingan dalam desain tampilan informasi Itu sering sekali terdapat pada tampilan website Untuk analisa web bagian kanan Kita akan terdapat simbol tidak tepat Terus ada bahasa tidak konsisten Nah disini nanti akan tampil sebuah gambar untuk penjelasannya Nah disitu ada statistik situs ya Terus ada juga tidak online atau online card Nah itu nanti juga ada dua pilihan live chat biasanya ya Nah itu juga kurang jelas Selanjutnya ada bentuk kayak foreld draw Nah itu link atau bukan Terkadang pas kita klik itu tidak terbuka Nah itu yang dimaksud juga tidak sangat jelas ya Terus ada tulisan yang kita lihatnya itu bisa di klik Namun juga terkadang linknya tidak ada Itu juga membingungkan si pengguna ya Dan sebagainya itu adalah contoh dari tampilan tidak tersusun rapi Dan fungsi serta kontrol yang sangat membingungkan si pengguna Pokoknya tampilan gambarnya ada di sebelah kiri Oke Nah selanjutnya analisa web bagian tengah Nah sering sekali terjadi Oke lebih jelasnya kalian perhatikan Dapat di sebelah kiri sayang Itu tidak terdapatnya link ke halaman utama Nah jadi pada form yang tampil ada di sebelah temah Eh sebenarnya di web bagian tengah Itu sering terjadi banyak informasi yang statusnya ditulis dengan cara yang berbeda Terus ada juga yang bahasa Indonesia nya juga kurang jelas Nah bahasa Inggrisnya pun sama Nah untuk itu pilih salah satu saja Kalau memang mau menggunakan bahasa Inggris Oke semuanya pakai bahasa Inggris Tapi kalau memang mau menggunakan bahasa Indonesia Ya harusnya menggunakan bahasa Indonesia saja Jadi tidak membingungkan si pengguna Oke selanjutnya disini nanti ada task atau tugas buat kalian Karena tanpa kalian menganalisa kalian tidak akan lebih memahami atau tidak bisa memberikan penjelasan yang sangat jelas Jadi kalian harus mengerjakan tugas ini ya Tugas ini itu sangat gampang Itu pembuatan analisa interaksi manusia dan komputer Nah Saatnya itu mahasiswa memberikan contoh tadi Kasus di bawah ini yang pertama Website pendidikan Atau website e-commerce Atau ada pilihan lain Website portal Website portal itu Kalau kayak dirang harga itu SIS plus SIS plus portal yang khusus untuk dosen Nah disitu nanti ada Di dalamnya itu nanti ada Jadwal mata kuliah Nama-nama pembimbing Terus daftar nilai buat pembimbingan Terus daftar nilai buat Mata kuliah serang gel Itu contoh untuk website portal yang ada di dalam harga Kalau untuk website internal organisasi Contohnya itu SIS informasi perpustakaan Atau sistem informasi swalaya dan sebagainya Nah sebagai contoh mahasiswa dapat melihat dari contoh proposal Yang sudah disediakan di pertemuan 13 Dan diharapkan mahasiswa menjelaskan hasil analisa di kelas Dengan melakukan presentasinya Oke Karena sekarang lagi pandem bunyi Jadi kalian hanya mempresentasikan melalui online Atau kalian bikin video streaming Atau bikin video tapi kalian langsung main ya Harus masuk Jadi gak hanya suara Jadi bukan podcast Oke sangat paham kan Dan itu nanti link videonya dimasukkan ke link youtube masing-masing Jadi kalian hanya mengirim linknya saja ke idu Oke Mungkin hanya itu Untuk lebih jelasnya lagi Jika tidak ada Jika kurang dari penjelasan tugas yang saya berikan disini Kalian bisa sharing di WA Group atau saat kita jumpa Oke Terima kasih Semoga kalian dulu semua di mata kuliah ini Semoga bermanfaat video presentasi Dari pertemuan 1-14 yang saya sudah buat Selalu bahagia dan selalu jaga kesehatan Selebihnya mula maaf dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih